Pemerintah resmi melarang aktivitas mudik saat lebaran 2021 mendatang. Ini guna menekan angka kenaikan positif COVID-19 yang belakangan terus menunjukkan angka penurunan. Jubir Satkes Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan para pegawai aparatur sipil negara untuk memetahui Surat Edaran Menepan RB No. 7 tahun 2021 terkait pembatasan kegiatan pepergian ke luar daerah dalam masa libur pasca. ASN yang diizinkan untuk pergi ke luar kota hanya untuk menjalankan penugasan. Satkes berpesan kepada seluruh Pemda di tanah air agar mengoptimalisasi komando di daerah untuk menegakkan protokol kesehatan saat liburan, serta melarang masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan jika tidak mendesak. Momentum perayaan hari pasca ini jatuh di tengah pemberlakuan PPKM Mikro. Terkait dengan hal ini, pemerintah meminta agar perayaan pasca tahun ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM Mikro. Hindari melakukan perjalanan dan mobilitas jika tidak mendesak sehingga dapat terlindung dari potensi penularan COVID-19. Satgas juga ingin mengingatkan kepada para pegawai aparatur sipil negara untuk menaati surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 7 tahun 2021 terkait pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah untuk liburan pasca besok. Harap diingat bahwa mobilisasi ke luar daerah hanya diizinkan untuk dilakukan dalam rangka perjalanan dinas atau penugasan. Apabila ada keperluan yang benar-benar mendesak yang mengharuskan pegawai ASN untuk pergi ke luar daerah, harap memastikan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat kepegawaian di lingkungan instansinya. Terima kasih telah menonton!